selamat menikmati selamat menikmati ini peringatan untuk sebagian ibu-ibu kadang-kadang gini namanya ibu-ibu kan boleh untuk sholat di rumah, gak terikat macjid, gak terikat jamaah sehingga sholat kapan saja boleh, sehingga apa yang dilakukan perempuan, nunda tidur dulu, sibukannya mungkin sama anaknya dan yang lainnya ah nanti deh sekalian aja tahajud bangun jam 2 ini gak boleh ini bisa masuk ke dalam tipu daya syaitan mencari sesuatu keutamaan, kehilangan sesuatu yang besar mencari sesuatu yang utama kehilangan sesuatu yang lebih utama apa itu? sholat isyak pada waktunya memang Rasulullah mengatakan kalau bukan karena takut memberatkan umatku aku akan akhirkan sholat isyak pada waktu ini itu bukan sampai lebih pertengahan malam Rasulullah SAW ketika itu mengakhirkan makanya waktu sholat isyak itu yang paling bagus adalah diakhirkan tapi jangan sampai lebih pertengahan malam dan juga tidak lepas dari apa? jamaah bukan sholat sendirian ya tolong diperhatikan tolong didengarkan yang hanya boleh sholat tidak jamaah itu satu majnun orang gila kukur sholatnya antum gila? enggak alhamdulillah dua perempuan antum perempuan? perempuan enggak? tidak anak-anak antum anak-anak sudah dewasa kemudian buddha? tidak juga antum buddha? enggak kalau begitu sholat kemecit kalau sakit juga enggak sihat kalau antum lima-limanya enggak berarti bencong itu makanya kalau ada laki-laki enggak kemecit ini perlu dicurigai jangan-jangan ini bencong jadi-jadian itu perlu dioperasi gitu antum kemecit coba bayangkan ikhlas sekalian Rasulullah hampir nyaris mau membakar orang-orang yang tidak sholat jamaah tidak sholat jamaah ya Rasulullah akan saya saya hampir menyuruh seorang untuk mengganti saya menjadi imam saya akan datangin laki-laki saya akan bakar rumah mereka ini saking pentingnya sholat jamaah Rasulullah saya selalu mengatakan tidak ada sholat bagi tetangga majjid kecuali di majjid ini majjid masya Allah lima langkah ya masya Allah ya itu kentut saja dengar imamnya antum kentut dengar itu imam enggak datang ke majjid masya Allah makanya Rasulullah juga mengatakan man sami'an nida'a walam yati'i falasolat lahu illa min uzrin barang siapa yang dengar adhan tidak datang ke majjid maka tidak ada sholat baginya kecuali karena uzur uzur apa ya sakit tadi sampai seandainya mau itu dipapah Rasulullah ketika sakit dipapah itu masih ke majjid imam syafi dikatakan oleh muridnya saya melihat dari belakang itu masya Allah di celananya imam syafi itu belepotan darah dia datang ke majjid meskipun imam syafi mengatakan sholat jamaah itu fardu kifaya tetap beliau ke majjid nah sekarang pengikut syafi ini pada salah faham di dalam memahami fardu kifaya apa artinya fardu kifaya yang penting ada sekelompok orang sholat jamaah yang lainnya gugur anehnya yang sekelompok itu cuma tiga imam marbot muaddin yang lainnya menempatkan dia yang lainnya gugur sekampung sekomplek gugur semua ketika ditanya pak yang lainnya siapa saya semua yang lain terus yang datang ke majjid siapa pak makanya kita temukan bahwa tanda kiamat ini sudah datang seperti yang dikatakan oleh akan datang suatu zaman tidaklah tersisa dari Islam kecuali tinggal namanya tidaklah tersisa dari Al-Quran kecuali tinggal tulisannya hanya sekedar sekarang ini mushab dicita tapi tidak dibaca mereka membangun medjid dengan megah tetapi dari zikir kepada Allah sunyi senyap tidak ada yang sholat kecuali masya Allah kadang-kadang cuma tiga empat satu baris saja tidak penuh apalagi medjid-medjid yang besar kita cek sekarang ini medjid-medjid yang besar ketika subuh apalagi masya Allah itu kalau dilihat dari pintu belakang kalau tidak pakai keker tidak kelihatan masya Allah menaranya saja satu lima ratus juta empat berarti dua miliar belum lagi fasilitas dekornya ininya reliefnya hampir puluhan miliar tapi sholatnya masya Allah itu ya oleh karena itu medjid dibangun itu yang utama pertama adalah sholat gitu dikatakan oleh Allah berarti disini laki-laki betulan laki-laki sejati itu apa datang ke medjid untuk sholat jumat untuk jamaat kalau mau mengatakan laki-laki sejati itu bukan yang lain bukan apa namanya tidak ada yang lainnya iaitu mereka yang datang ke majjid sholatul jum'ah wal jama'ah kalau tidak ada uzur itu laki-laki rijalin la tulhihim tijaratun wala bay'un an-zikrillah ya Allahu'ala selamat menikmati selamat menikmati